Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Angga Setiawan Saya pembina pramuka penegak dari pangkalan SMK Negeri 1 Buai Pemuka Bangsa Raja Di sini saya akan mempresentasikan syarat kecakapan umum pramuka penegak bantara di poin 21 Yaitu dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturannya kepada anggota sangganya Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu baris berbaris Merupakan suatu latihan fisik yang digunakan untuk menanamkan rasa disiplin Kekompakan suatu regu atau kelompok berbaris dari masing-masing anggotanya Nah, di sini ada tiga aba-aba Yang pertama ada aba-aba petunjuk Yang kedua ada aba-aba peringatan Yang ketiga ada aba-aba pelaksanaan Baiklah Di sini akan kita praktekan bagaimana cara memimpin baris berbaris Dalam anggota sangga di dalam gerakan pramuka Salam Pramuka Salam Yang pertama Saya akan mencontohkan untuk sikap siap sempurna Untuk sikap siap sempurna Siap Gerak Untuk sikap siap sempurna Posisi dada lebih membunsung ke depan Dan tangan siap Sejajar dengan garis celana ataupun rok yang kalian pakai Nah, selanjutnya tatapan ke depan Untuk poin kedua Yaitu istirahat di tempat Istirahat di tempat Gerak Posisi istirahat di tempat Itu seperti ini Selanjutnya Itu lencang kanan Lencang kanan Gerak Untuk yang sebelah kanan Itu lencang depan Jika sudah lurus Jaraknya dua kepal Tangan itu diturunkan Nah, untuk yang di depan Posisinya lurus Selanjutnya Setengah Lencang kanan Gerak Nah, seperti ini adalah Posisi setengah lengan lencang kanan Tangan setengah Selanjutnya Hadap kanan dan hadap kiri Hadap kanan Gerak Untuk hadap kanan Itu Posisi kaki Itu membetul huruf T Selanjutnya Itu ada yang namanya Serong kanan Jadi Posisi serong itu Setengah dari posisi hadap Seluruhnya Hadap serong kanan Gerak Nah, serong kanan Itu hanya 45 derajat Selanjutnya Balik kanan Gerak Untuk di balik kanan Itu posisinya Berbeda Di balik kanan Putaran itu 180 derajat Nah, jadi ketika berbalik Dia posisinya Tetap dalam keadaan siap Selanjutnya Ada aba-aba Hormat Contoh Seluruhnya Hormat Gerak Posisi hormat Tangan harus lurus sejajar Semuanya Merapat Dan ada di ujung Pelipis mata Tapi ketika Seorang pembina Ataupun siswa Memakai sebuah topi Tangan harus berada Di ujung topi tersebut Selanjutnya Ada aba-aba Maju Jalan Saya contohkan Maju Jalan Itu tadi Ababa Maju Jalan Selanjutnya Ada langkah Ke belakang Tiga langkah Ke belakang Jalan Setelah Dan langkah Ke belakang Ada langkah Ke samping Itu sama seperti Ababa Langkah ke belakang Diperuntukkan untuk barisan Agar bisa bergeser Kesebelah Samping kanan Ataupun ke samping kiri Kita praktekan Seluruhnya Dua langkah Samping kanan Jalan Selanjutnya Ada Langkah Kedepan Contoh Dua langkah Kedepan Jalan Selanjutnya Disini ada Gerakan terakhir Yang akan saya praktekan Yaitu Langkah Tegap Maju Untuk langkah Tegap Maju Posisi badan Harus tegap Dan langkah Pun harus sigap Langkah Tegap Maju Jalan Baiklah Sampai sini dulu Mungkin presentasi Yang saya Sampaikan Sekian dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Salam Puk 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 Pramuka BKTN Pura Pura Wera West Terima kasih telah menonton